Kebun Edelwe Serawah di Ranca Upas butuh waktu puluhan tahun untuk pulih kembali setelah dirusak oleh event motor trail. Hal ini disampaikan oleh Walhi yang bilang, lamanya waktu pemulihan disebabkan karena ada lapisan tanah yang hilang akibat terlindas banyak sepeda motor. Tidak hanya kebun Edelwe Serawah saja yang rusak, tapi kawasan Leweng Tengah juga mengalami kerusakan. Kawasan itu masih menjadi habitat satwa endemik yang dirindungi, seperti Pantera Pardus, Lutung Jawa, dan Surili. Hal ini tentu akan sangat berefek kepada kehidupan satwa yang tinggal di daerah tersebut. Panitia mengatakan bahwa mereka sudah mengajukan izin ke pihak Ranca Upas. Namun, pada saat pelaksanaan event, ada beberapa miskomunikasi yang terjadi, seperti peserta yang datang melebihi jumlah yang disepakati, hingga para peserta yang keluar dari jalur. Polresta Bandung juga mengatakan bahwa event tersebut tidak memiliki izin dari kepolisian. Tapi, walaupun tidak ada izin, penyelenggara tetap tidak dapat sanksi. Saat ini, polisi sudah memeriksa 6 orang terkait kejadian Ranca Upas. 6 orang tersebut, antara lain poserta, panitia acara, dan petani yang lahannya sudah diperiksa. Gimana kalau menurut kalian? Perlu nggak sih ada yang jadi tersangka? Coba komen ya!